Intro Seminggu sudah perburuan petugas kepolisian terhadap Irwanto alias Iwan alias Kincit warga kelurahan Mabar Medan Deli dalam kasus pembakaran terhadap kekasihnya Delisa Ayu Latifa alias Lisa. Tim gabungan Polda Sumatera Utara dan Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan beserta unit Reskrim Polsek Medan Labuan di bawah pimpinan Kasubdi Tiga Jatan Ras AKBP Maringan Siman Juntak akhirnya berhasil membekuk tersangka di kawasan Gaperta Medan. Tersangka terpaksa dilumpukan karena mencoba kabur dan melakukan perlawanan terhadap petugas. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Iwan Lubis yang didampingi oleh Kasat Reskrim AKP Iyayang Rizky Pratama mengatakan atas kerja keras tim gabungan kepolisian akhirnya tersangka pelaku pembakaran terhadap kekasihnya sendiri berhasil diamankan. Lanjutnya, tersangka nekat melakukan tindakan kejam karena terbakar rasa cemburu terhadap sang kekasih yang terlihat sedang bersama lelaki lain. Menurut pengakuan tersangka, api cemburu dalam dirinya yang membuat tersangka menghampiri korban dan menyuruh temannya Mohan untuk membeli bahan bakar minyak di warung terdekat. Saat itulah tersangka langsung membakar korban yang sebelumnya korban terlebih dahulu sudah disiram menggunakan minyak. Selain menangkap tersangka, petugas juga berhasil mengita barang bukti berupa satu buah figura hiasan dinding yang sebagian terbakar, satu botol aqua besar bekas isi minyak yang sudah terbakar, satu potong celana panjang berwarna biru yang sebagian terbakar, satu potong baju kaos perempuan lengan pendek berwarna kuning bekas terbakar, satu potong dalaman perempuan berwarna putih, serta satu potong celana dalam perempuan berwarna putih. Tersangka kini dikenakan pasal berlapis yakni pasal 187 ayat 2 KUHP, Junto pasal 80 ayat 2, Junto pasal 76 huruf C, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman untuk pasal pembakaran maksimal 12 tahun pidana penjara dan untuk kekerasan terhadap anak di bawah umur 5 tahun pidana penjara. 10 bulan ya, 10 bulan dengan korban Delisa Ayuladipa alias Lisa, tamatan SMA, yang mana si Lisa ini diponcek oleh laki-laki lain, dan tersangka ini si Iwan Kincin ini sudah berpacaran sejak Agustus 2017, lebih kurang 10 bulan, kejadiannya di hari Senin, tanggal 7 Mei, jam 21 WIB, malam hari. Adapun pasal yang dipersangkakan, pasal 187 ayat 2 KUHP, Junto pasal 80 ayat 2, Junto pasal 76 huruf C, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ancaman hukuman untuk pasal pembakaran selama 12 tahun, dan dalam hal kerasa terhadap anak 5 tahun. Jadi buah kasus pertama pembakaran. Pelaku merasa jemburu, karena korban tersebut yang mana sudah berpacaran bersama pelaku, kurang lebihnya di bulan Eustus 2017, ternyata jalan dengan laki-laki lain. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Masih di ISU ya? Di Peringadi, Nes. Iya? Di Peringadi. Mereka sakit Peringadi? Mereka sakit Peringadi.